Seorang guru ngaji berkedok pimpinan pondok pesantren di Semarang, Jawa Tengah mencabuli tiga orang santrinya. Pelaku ditangkap setelah mengabaikan dua kali pemanggilan polisi. Sosok Bayu Aji Anwari yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren Hidayatul Hikmah Al-Kahfi di kota Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi karena kedapatan mencabuli tiga orang santriwati. Pria 45 tahun ini ditangkap di wilayah Bekasi, Jawa Barang. Polisi langsung menetapkannya sebagai tersangka. Para korban diduga diiming-imingi akan dibiayai hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tersangka juga memiliki ruang khusus berupa ruang bawah tanah atau banker untuk melakukan aksi bijaknya. Lakukan perbuatan cabut terhadap korban di TKP kamar tadi yang kecil yang kamar kecil tadi dengan cara meremas korban dan korban langsung berteriak. Namun tersangka melarang korban berteriak. Perjadian kedua di tahun 2021 saat korban liburan sekolah, korban pulang ke Semarang dan diajak pergi oleh tersangka dengan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor juga sudah kita sita. Namun korban tidak tahu akan diajak pergi kemana. Di tengah perjalanan korban dibelikan es buah, kemudian diajak ke salah satu hotel di wilayah Banyumat. Sementara lurah Lempong Sari, kota Semarang, membantah bahwa tersangka adalah pimpinan pondo pesantren. Dia ber-KTP Rejo Sari, Semarang, di Timur. Dia masuk hanya sebagai warga biasa. Terus beli rumah di sini, terus mengadakan pengajian biasa. Jadi dikenal sama warga, cuma pengajian biasa itu bukan pondo. Saat ini para santriwati yang berada di ponpes Hidayatul Hikmah Al-Kahfi tengah diperiksa karena ada dugaan korban lain yang belum terungkap. Maulana, Semarang, Jawa Tengah.